Keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mendatangi Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Pihak keluarga datang untuk menjenguk anak Vanessa dan akan membawanya ke Jakarta. Adik Bibi Ardiansyah, Fadli dan Puji, Jumat petang mendatangi Gedung Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Keduanya dijemput keluarga salah satu Crazy Ridge Surabaya di Terminal Bandara Juanda, Surabaya. Selain adik Bibi, ada kerabat yang datang ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Sementara itu, kondisi anak Vanessa Angel bernama Galaskai, yang saat ini berusia 1 tahun 7 bulan, masih menjalani perawatan tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Saat ini kondisinya pun sangat baik, hanya mengalami luka memar di bagian kepala, kaki, dan juga memar kecil di tubuhnya, dan secara keseluruhan kondisinya sangat baik. Pihak keluarga mempercayakan kepada pihak Rumah Sakit kami, Rumah Sakit Bayangkara, kalau memang sudah dinyatakan bisa untuk dibawa ke Jakarta, langsung akan dibawa ke Jakarta. Asisten rumah tangga itu kondisinya stabil, makanya rencananya akan digeser ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk juga memudahkan pemeriksaan sebagai saksi dari teman-teman penyidik saat lantas, korek jombak. Selain anak Vanessa Angel, asisten Vanessa Siska Lorenzia juga kondisinya berangsur membaik. Siska pun sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Namun, saat ini dirujuk di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur, agar bisa berkumpul dengan anak Vanessa. Jika dinyatakan sehat oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur, keduanya pun akan dibawa ke Jakarta dalam satu atau dua hari ke depan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan.